Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa kembali bersama saya Muhammad Syafiq di Mas Bidro Channel Oke teman-teman, di video kali ini saya berada di kebun gerundinya Pak Dewahidin Yang isinya ada berbagai masam jenis bahanan bonsai yang diprogram oleh beliau Dan di video kali ini saya akan meliput programan beliau yaitu Ficus Raitusa Ibrick teman-teman Jadi disini ada beberapa Ibrick yang memaksa saya untuk meliputnya karena sudah terlihat ekstrim teman-teman Jadi langsung saja ke videonya Dan teman-teman yang belum mengikuti channel Mas Bidro, silakan di subscribe dulu Dan jangan lupa juga nyanyakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya dari Mas Bidro Channel Yuk langsung saja satu persatu akan saya tampilkan seperti apa Ficus Raitusa Padewahidin Yuk jangan temu mana-mana, tetap di Mas Bidro Channel Ya ini dia, saya mulai dari ujung saja Karena disana nanti akan ada satu dua berapa ya Nanti saya perlihatkan saja Namun saya mulai dari sini Ini di atas spot program Ini Ficus Raitusa Ibrick model Raff Ini sudah di program, tadinya di ground Namun sekarang dinaikkan Gak tahu ini hasil gabung batang Berapa batang ya Saya juga belum tanya teman-teman ya Namun ini sudah terlihat jelas untuk rangkanya sendiri ya teman-teman ya Sudah jelas sekali Alurnya juga sudah jelas ya Jadi nantinya akan tinggal menunggu Untuk percabangannya saja teman-teman Ini berarti untuk topnya paling tinggi Tetap ya teman-teman ya Sudah terlihat jelas Dan akarnya ini juga masih belum pada gabung Nantinya jika keluar akar gantung yang banyak Nantinya akan sedikit demi sedikit Akan gabung dan membuahkan hasil karakter yang angker lah ya teman-teman ya Ini ukurannya XL Mantap sekali Ini juga hasil gabungnya sudah pada gabung Nantinya disini kan ada keluar akar gantung Nantinya akan membuat karakter sendiri teman-teman Jadi program santai Karena ini di atas pot ini Potnya juga unik Menggunakan batu kali yang ditempel-tempel teman-teman Karena pada Wahidin selaku pengrajin pot juga Jadi otaknya selalu berpikir yang kreatif teman-teman Ini dia Vicus Retusa yang pertama Ada juga yang lebih besar dari ini Nanti akan saya tunjukkan santai saja teman-teman Ini inspirasi juga untuk model Vicus Rough seperti ini Mungkin di tahun 2022 sekarang Ini sudah banyak Vicus-Vicus jenis Vicus yang model Rough seperti ini teman-teman Ini dia hasilnya Apa namanya Mantap ya Karena mungkin untuk program Vicus yang dulu-dulu Mungkin kebanyakan membuat gabung batang namun jadikan formal Namun sekarang sudah banyak sekali model-model gabungan yang lainnya teman-teman Ada model Rough seperti ini Ada yang lebih panjang lagi gitu Jadi ke depan akan membuahkan model-model yang lebih bagus istimewa lagi teman-teman Salah satunya yang seperti ini Ini dia Ini belakang juga kayaknya mau dipotong ini Karena terlalu panjang teman-teman ya Ini nanya topnya di sebelah sini Ya mantap sekali Ini sudah terlihat jelas untuk gerakannya sendiri Kerangkanya sendiri sudah tegas teman-teman Nanti tinggal nunggu pertumbuhan Langsung gerak dasar Pengelosan lagi Mantap sekali Ini lebih cepatnya lagi Langsung turunin di ground teman-teman ya Karena untuk Vicus Retroxa ini Sangat kebal ya dengan air ya Dia doyan sekali dengan air Beda sekali dengan Vicus Mikrocarpa atau Kimong Ya kalau kebanyakan air bisa busuk akarnya ya Yuk kita lanjut lagi Melihat Vicus Retroxa yang berada di kebun groundingnya Padi Wahidin Itu dia Kita menuju yang sini dulu Ini dia teman-teman Vicus Retroxa yang kedua Formal Ini juga hasil gabung batang Namun ini enggak ya Berarti batang tunggal Namun enggak tahu ini hasil gabung batang apa enggak ya Namun di luarnya itu banyak tempelan-tempelan batang yang kecil Untuk menutup kekosongan yang ada Jadi sudah Apa namanya Sebagian sudah pada gabung Sebagian belum ada yang gabung Nantinya juga akan gabung Ini juga di ground Sudah terlihat ya Untuk gerakan tangannya Untuk kerangkanya sudah jelas juga teman-teman ya Ini belum dipotong ini Nanti topnya sebelah sana Yang ini jadi sini Ini untuk mas kotanya Ukurannya juga lumayan besar teman-teman Ini subur sekali Karena disini juga cocok sekali Pupuknya juga cocok mungkin Mantap sekali ini Jadi untuk program santai Program jangka panjang ya teman-teman ya Gabung batang seperti ini Vicus Retroxa Mantap sekali ini dia Ini mungkin di ground Kisaran setengah tahun mungkin ya teman-teman ya Karena baru tempelannya Juga belum pada gabung 100% Kan masih ada yang terlihat jelas Belum nempel Seperti itu teman-teman Ini ada banyak sekali ya Vicus Retroxa disini teman-teman Nanti akan saya perlihatkan satu persatu Ini untuk model ini Udah membatang Kayak formal teman-teman Nah ada lagi yang lebih besar Dan lebih angker terlihatnya teman-teman Akan saya tunjukin lagi Nah ini ya teman-teman Selanjutnya Vicus Retroxa yang berikutnya Ini ukurannya lebih besar Daripada yang tadi ya teman-teman ya Ini juga terlihat jelas Untuk batang-batangnya sendiri Dan terlihat sanggar ya teman-teman ya Ini ada potnya di tengahnya Dan nantinya yang akan digunakan Ini akar solar yang di luar pot ini teman-teman Jadi nanti akarnya akan ditetap membali Sama beliau pada wahidin Dan dijadikan sebuah podasi yang kokoh Dan untuk atasnya sendiri Mungkin sudah jelas sekali Untuk batangnya nanti Yang bolong-bolong itu Nanti akan tertutup oleh akar gantung ya teman-teman ya Jadi akan terlihat anggar Karena akar gantung akan membesar dan menyatu Jadi memiliki membuahkan hasil yang Membuahkan karakter Ini juga digabung Tiga batang jadi satu Mantap sekali Untuk arahannya Gerakannya sudah terlihat jelas ya teman-teman ya Ini ukurannya lumayan besar Apalagi nanti jika ini yang bolong-bolong Sudah tertutup rapat oleh akar gantung Itu akan terlihat lebih besar lagi Daripada ini Ini Vicus Retroxa Ini mungkin di ground baru ya teman-teman Ini juga tanahnya belum pada padat ya Masih terlihat Apa Ambiar Ini mungkin belum ada satu tahun Barulah ya pokoknya ya Karena dulu saya kesini belum ada yang di ground seperti ini Ini pemongarangan ulang Dan di bawahnya diberikan pot seperti itu Nantinya akar yang digunakan yang di luar ini Mantap sekali Vicus Retroxa Programan beliau Pak Dewahidin teman-teman Berarti ada tiga Namun yang kecil-kecil banyak sekali itu disana Untuk digabung batang juga Itu dipojokan disana Masih banyak Untuk bekas potongan-potongan yang tidak tersisa Misalnya yang ini dipotong Tidak tersisa Tidak terpakai ya teman-teman ya Jadi ditanjepin Karena untuk jenis Vicus sendiri Kita tanjepin tanpa cangkok itu bisa hidup ya teman-teman ya Budidayanya gampang sekali Jadi langsung diprogram Digrunding langsung Mau dibikin apa itu terserah kita Kita seleranya seperti apa teman-teman Jadi untuk indukannya sendiri Diprogram untuk bonsai yang besar seperti ini teman-teman Mantap sekali ya Ini sudah pada trubus itu Kurangnya juga besar Mantap sekali Ini menunggu sampai Jadi mungkin menunggu sampai 5 tahunan lagi teman-teman Sampai matang Karena untuk Vicus sendiri Lebih cepat ya daripada yang lainnya teman-teman ya Pertubuhannya cepat Apalagi ini digrunding langsung Oke ini dia Vicus Retusa programan beliau Pak Dewaidin dari Pemalang Timur Selaku pengrajin pot juga teman-teman Dan disini di lahan groundingnya Ada banyak sekali jenis bahanan bonsai Dari kimeng, saing simbur Ada asam jawa, ada loa, ada waru juga teman-teman Namun saya fokus dengan Vicus Retusa Yang beliau program Yang kedua tadi Untuk yang formal Dan itu yang besar Mantap sekali Terlihat sangat ya teman-teman ya Oke teman-teman Videonya cukup sekian dulu Semoga videonya bermanfaat Untuk inspirasi kita semua Dan buat teman-teman yang sudah menonton videonya Sampai selesai Terima kasih juga Dan terima kasih kembali Buat teman-teman yang sudah support channel ini Sampai saat ini Nantikan video-video selanjutnya Dari Mas Pedro Channel Yang sekejap bermanfaat Oke saya Muhammad Syafiq Sampai berjumpa kebeli Di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton